9 Star Hegemon Body Arts Season 425, Teratai Teroris Tanpa Bayangan Apa? Setelah menerima transmisi suara Monian, Long Chen tidak bisa menahan detak jantungnya. Saya meremehkan formasi hebat ini, negara Raja Suci hanyalah mata formasi, dan seluruh formasi mungkin telah menyebar ke seluruh Nirvana Sky. Ini milik formasi besar langit, yang menghubungkan ke dunia luar dan mengarah ke dunia bawah. Peti kristal milikku ini adalah senjata dewa abadi, dan aku bahkan tidak bisa mengguncangnya, dan kekuatan anti guncangan terlalu menakutkan, menyebabkan senjata dewaku menderita. Kerusakan. Karena kita tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari prajurit dewa abadi. Bahkan jika tidak ada yang menghentikan kita, kita tidak dapat menggoyahkan formasi besar itu. Monian berkata kepada Long Chen melalui transmisi suara. Saat ini, dia sedang bertarung dengan Yan Wu Ji, dan dia sudah menyingkirkan peti mati kristal itu. Peti mati kristal rusak, dan dia sangat tertekan hingga meninggal. Dia tidak menyangka bahwa formasi hebat ini begitu menakutkan bahkan senjata dewa abadi pun hancur. Long Chen juga terkejut, dewa abadi tidak dapat membantu formasi besar, dan mereka tidak punya pilihan, kecuali pembangkit tenaga abadi secara pribadi mengendalikan artefak abadi, jika tidak formasi besar tidak dapat dihancurkan. Apakah kamu ingin menggunakan Qian Kun Ding? Long Chen membuat Gumaman di dalam hatinya, jika dia benar-benar menggunakan kuali Qian Kun, dia tidak akan bisa lagi berhenti mulai sekarang. Sepuluh artefak kacau ada di tangan, dan ada terlalu banyak orang yang cemburu. Dia mungkin tidak bisa keluar dari negara raja suci hidup-hidup. T. Tepat ketika Long Chen dalam masalah, sebuah suara tiba-tiba datang, kakak Long Chen, biarkan aku mencobanya. Adalah suara Dong Mingyu, dan Long Chen tiba-tiba teringat akan belati misterius di tangan Dong Mingyu, harta yang diambil Long Chen dari sungai Ming. Tidak, pertahananmu tidak bagus, kamu mungkin tidak bisa menahan serangan balik dari barisan besar, biarkan aku datang, berikan belati padaku. Kata Long Chen. Tiba-tiba ruang di sekitar Long Chen berbeda, Long Chen bergerak di dalam hatinya, meraihnya, dan memegang belati di tangannya. Jantung Long Chen berdetak kencang, perasaannya Dong Mingyu ada di sampingnya, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Awalnya, Dong Mingyu mengikuti Mengki, Yu King Suan, Tang Wan Er, dan lainnya untuk membantu Cu Yao dan Liu Ruyan, tetapi dia tidak tahu kapan dia datang kepadanya, dan Long Chen sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Tidak hanya dia tidak menyadarinya, tetapi bahkan makhluk hantu yang menyerangnya, dan Ye Wu Chen juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Teknik siluman Dong Mingyu benar-benar menakutkan. Kapan? Cakar naga melambai, kehampaan terbuka, dan cakar tajam makhluk hantu itu bertabrakan lagi. Kali ini, bunga api beterbangan, dan terdengar suara simfoni emas dan besi. Keduanya bertarung dengan sembrono lagi, Long Chen tampaknya tak terkalahkan, mundur seperti meteor, langsung menuju seberkas cahaya, dan melihat momentumnya, itu hanya lebih kuat atau lebih lemah daripada dampak Ye Wu Chen barusan. Awalnya, Ye Wu Chen akan melakukan gerakan lain, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, tidak hanya dia tertegun, tetapi bahkan makhluk hantu pun tertegun. Di mata banyak orang yang terkejut, Long Chen menghantam seberkas cahaya dengan keras, mata Ye Wu Chen menunjukkan cahaya yang sombong, hanya dia yang tahu betapa mengerikannya kekuatan anti-kejutan dari seberkas cahaya itu. Tepat ketika Long Chen hendak mengenai seberkas cahaya, tiba-tiba seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas, dan pada saat yang sama, belati hitam pekat muncul di tangannya dan menebas ke arah seberkas cahaya. Bang! Kecemerlangan ilahi hitam menggores berkas cahaya, berkas cahaya terkoyak seperti film tipis, berkas cahaya yang tidak bisa dipecahkan oleh Ye Wu Chen maupun Monian, sangat rapuh di depan belati hitam. Ketika seberkas cahaya terkoyak, wajah Long Chen sangat berubah, sayapnya tiba-tiba menyala di belakangnya, meledak dengan kecemerlangan ilahi seperti matahari, dan orang-orang mundur dengan kecepatan tercepat. Ledakan! Saat seberkas cahaya terkoyak, seolah-olah gunung berapi yang telah terakumulasi selama ratusan juta tahun telah ditusukkan ke dalam lubang kecil. Kekuatan tak berujung akhirnya menemukan lubang angin, dan gelombang-begelombang yang dahsyat menyembur keluar. Ketika Long Chen menyerang seberkas cahaya, penguasa gelap di seberkas cahaya tersapu oleh semburan. Tubuhnya sebesar gunung, dan tubuh sebesar itu seperti meteor yang meledak dari langit, menggelinding kemana-mana. Long Chen mengelak dengan kecepatan tercepat dan menghindari tubuh Tuan gelap dengan selisih kecil, tetapi angin meneru membuat wajahnya sakit. Panggilan! Ketika dia melihat raksasa itu terbang, wajah makhluk hantu itu sangat berubah. Tubuhnya bergoyang, berubah menjadi kepulan asap, dan menghilang di antara langit dan bumi. Tepat saat dia menghilang, penguasa kegelapan menabraknya. Puff puff! Makhluk hantu menghindarinya, tetapi pembangkit tenaga listrik di belakangnya menderita. Penguasa kegelapan terbang, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan menjadi bubuk. Tubuh penguasa kegelapan melewati sebagian besar arena, dan pusat kekuatan vampir dan iblis adalah yang paling sial. Tim mereka hampir dipotong setengah oleh penguasa kegelapan. Ledakan! Tuan kegelapan menghantam tepi pesona arena. Kekuatan besar mengguncang seluruh pesona dengan raungan. Gendang telinga orang yang tak terhitung jumlahnya kesemutan, darah mengalir, dan mereka tidak bisa lagi mendengar suara sedikitpun. Mengaung! Tuan kegelapan itu tampak linglung oleh keterkejutan itu. Ketika dia melihat situasi di sekitarnya, dia tiba-tiba meraung, membunuh siapapun yang dia lihat. Tuan kegelapan, dengan tubuh besar, seperti King Kong yang murka, menghancurkan lengannya dengan keras, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa menghindarinya. Pada saat itu, banyak orang panik. Ini adalah keberadaan tingkat bawaan Tian Sun. Orang biasa bukanlah lawan sama sekali, dan mereka menghindarinya satu demi satu. Long Chen, kamu membunuh ribuan pisau, kamu membunuh kita semua. Seseorang dimarahi saat melarikan diri. Dan penguasa kegelapan sama sekali tidak peduli tentang ini, matanya merah, dan dia tampak seperti orang gila, mengejar semua orang untuk membunuh. Ledakan. Tiba-tiba, penguasa kegelapan mengguncang tubuhnya, dan di depannya ada teratai hitam yang menutupi langit, dan daun teratai menutupinya. Panggilan. Tubuh utama kerah gelap itu besar, tetapi di depan daun teratai yang menutupi langit, tampak sangat kecil sehingga dibungkus oleh daun teratai dalam sekejap. Uff. Tuan kegelapan meraung, cakarnya menembus daun teratai, dan daun teratai itu segera tertusuk dan tercabik-cabik. Tapi itu hanya merobek daun teratai, dan tidak terlepas. Daun teratai kedua jatuh lagi, dan daun teratai itu jatuh seperti jaring sutra, membungkusnya dengan kuat. Lalu datang yang ketiga, keempat, kelima, dalam sekejap mata, delapan belas daun teratai berguguran, membungkus sang penguasa kegelapan dengan berat. Tuan kegelapan berjuang dengan panik pada awalnya, dan daun teratai retak dari waktu ke waktu. Tapi setelah jalan ke sepuluh, ia hanya bisa menggeliat di daun teratai, dan tidak bisa lagi merobek daun teratai, dan setelah jalan ke delapan belas, penguasa kegelapan tampaknya benar-benar tersegel gelombang tidak bisa lagi bergerak. Menggerutu. Pada saat ini, terdengar suara aneh, seolah-olah seekor binatang sedang menelanjus, yang menyeramkan. Wow. Daun teratai perlahan terbuka, satu demi satu, ketika daun teratai ke delapan belas terbuka semua. Dang-dang-dang. Orang-orang melihat bahwa penguasa kegelapan telah menghilang, digantikan oleh tumpukan tulang yang jatuh, menabrak penghalang, dan mengeluarkan suara yang aneh. Pada saat itu, orang-orang mematikan kulit kepala mereka dan memandangi teratai ajaib yang menutupi langit dengan ngeri. Titik. Panggilan Demon Lotus yang menutupi surga menghilang dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu tak lain adalah teratai arogan tak tertandingi dari klan teratai air bermata setan. Mulut Lian Wuying masih bernoda darah, napasnya menjadi lebih menakutkan, cahaya ajaib bersinar di matanya, dan ada senyum haus darah di wajahnya, dia menatap Longchen. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon, dan garis undet milik membunuh Longchen dan semua orang yang berhubungan dengan Longchen. Lian Wuying memberi perintah secara langsung, dan dengan perintahnya, pembangkit tenaga listrik dari ratusan juta mayat hidup berlari menuju Longchen seperti air pasang. Bab 4242, dunia ini membutuhkan kekaguman. Lian Wuying secara pribadi mengambil tindakan dan langsung membunuh penguasa kegelapan yang menakutkan dengan kekuatan absolut, mengejutkan penonton. Dan hal yang paling mengejutkan adalah dia memberi perintah secara langsung, dan semua pembangkit tenaga dari ras undet bergegas ke arah Longchen. Ledakan. Ratusan juta pembangkit tenaga undet meraung seperti semburan. Klan mayat hidup adalah kekuatan pertama yang melancarkan perang skala besar. Ledakan. Pada saat Lian Wuying memberi perintah, Liu Ruyang juga bergerak, dan tim pembangkit tenaga undet lainnya yang dipimpin oleh undet klan Ming Liu juga langsung bergegas ke Longchen. Sungguh aneh bahwa Liu Ruyang tidak memimpin pasukan untuk mencegat Lian Wuying, tetapi hanya mengimbangi Lian Wuying dan terbang langsung ke Longchen. Prajurit Ras Iblis, Longchen berlumuran darah Ras Iblisku. Dia adalah musuh Ras Iblisku. Siapapun yang membunuhnya akan menjadi prajurit sejati dari Ras Iblis. Seorang pria kuat Iblis mengguncang lengannya dan berteriak, dan pasukan Iblis juga bergerak. Meskipun pasukan Iblis terus-menerus dipukul dengan keras, jumlah mereka terlalu besar dan tidak berkurang secara signifikan. Para prajurit klan darah, waktu untuk membalas dendam klan kita telah tiba, ayo bunuh sebanyak yang kamu suka. Orang kuat dari klan darah juga bergerak. Longchen adalah saudara laki-laki Wu Tian, siapapun yang bisa mengambil kepalanya, siapapun yang bisa mendapatkan anugerah Kaisar Ming, lihat siapa yang memiliki kemampuan itu. Pusat kekuatan dunia bawah juga meraung dan membunuh. Para prajurit dari klan malam yang gelap, targetnya ada di sana, kepala Longchen adalah milikku, sedangkan untuk kepala orang lain, kamu bebas untuk memanen. Putri dari klan malam yang gelap berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia dan ratusan ribu orang kuat dari klan malam yang gelap menghilang begitu saja ke udara. Kehidupan Longchen adalah milik klan monster bisku, dan kita tidak boleh membiarkan suku lain memimpin. Saatnya klan monster bis saya bangkit telah tiba, para pejuang klan monster bis, saatnya bagi dunia untuk mengenali kembali kita ini adalah klan monster. Ada juga orang-orang di klan binatang buas yang berteriak. Faktanya, sebelum orang itu berteriak, sudah ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan binatang buas, menerkam Longchen. Pada saat itu, musuh menyerbu ke arah Longchen dari segala arah, dan Longchen menjadi sasaran kritik publik dalam sekejap. Di bawah perubahan situasi yang tiba-tiba, orang-orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka semua tiba-tiba menargetkan Longchen? Bai Zantang kaget dan marah. Karena hanya Longchen yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan berkas cahaya, mereka harus membunuh Longchen secepat mungkin. Pada saat ini, penguasa istana berbicara. Apakah mereka Bai Zantang kaget? Orang-orang yang merasa benci ini sebenarnya berusaha menutupi kebenaran. Artinya, mereka yang memerintah di atas dan di bawah dan menghasut secara diam-diam mengetahui tentang konspirasi ini. Mereka dalam bahaya. Ibu Bai Sishi berkeringat saat ini, dan Longchen serta yang lainnya harus menghadapi musuh yang kuat dari hampir semua ras. Hahaha. Ketika semua musuh membunuh Longchen, Longchen tertawa terbahak-bahak, dan tawanya penuh dengan kesombongan dan dominasi. Sekelompok orang bodoh, yang digunakan oleh orang lain dan bahkan tidak mengetahuinya, jangan bicara omong kosong, ayo bicara dengan senjata di tangan kita. Longchen menoleh dan menatap rajurit darah naga, melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya, Longchen berkata dengan keras. Saudaraku, dari benua Tianwu, kita berkumpul karena membunuh, dan sekarang kita bersatu kembali karena membunuh. Saya tahu bahwa kita dilahirkan untuk membunuh, dan kita menggunakan tentara ajaib di tangan kita untuk memotong semua ketidakadilan di dunia. Orang lain melihat kita sebagai bidak catur, semut, dan idiot, tetapi kita tahu bahwa untuk dilahirkan seperti semut, kita harus memiliki ambisi elang besar, dan hidup kita lebih tipis dari kertas, kita harus memiliki hati yang pantang menyerah. Kami memiliki orang tua dan saudara laki-laki. Di mata mereka, kami jelas bukan semut, kami adalah bulan dan matahari yang cerah di hati mereka. Dunia mereka akan berada dalam kegelapan tanpa kita, jadi kita lebih menghargai kehidupan daripada orang lain. Dan justru karena kita menghargai hidup maka kita harus bekerja keras. Hanya dengan berlatih keras dan membunuh dengan keras kita dapat hidup dan hidup dengan bermartabat. Saudaraku, buka tenggorokanmu dan mengaum sesukamu, tarik senjatamu dan bunuh sesukamu. Di medan perang, tidak ada benar atau salah, tidak ada benar atau salah, hanya ada kemenangan atau kekalahan dan hidup dan mati. Siapapun yang ingin mencabut nyawa kami adalah musuh kami, dan hanya ada satu kata untuk kami, bunuh. Petik 2. Suara Longchen berapi-api, dan suaranya menjadi semakin keras. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang menggelinding, mengguncang langit, mengguncang alam semesta dan mengguncang, dan situasinya berubah. Terutama kata terakhir, bunuh, ketika Longchen meneriakan kata itu, warna seluruh dunia meredup, dan langit cerah ratusan juta mil sebenarnya tertutup lapisan darah. Seluruh dunia telah menjadi merah, tidak peduli di dalam atau di luar arena, sepertinya ada aura berdarah yang muncul, yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Membunuh. 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 Prajurit darah naga mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, meraung ke langit, dan suara Longchen, pada saat itu, jiwa prajurit darah naga tampaknya terhubung erat. Membunuh. 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 Bukan hanya Dragon Blood Warriors yang berteriak bersama, tapi juga Galaxy Sek, Lingqiao Academy, Temple of War dan mereka yang mendukung Longchen. Ucapan Longchen membuat darah mereka mendidih. Pada saat ini, mereka tidak memiliki rasa takut, dan beberapa, itu adalah niat bertarung yang tak ada habisnya. Saat itu, kematian tidak bisa lagi membuat mereka takut, dan darah mereka membara, seolah hanya membunuh yang bisa melepaskan nafsu mereka. Om. Tepat ketika Longchen bersemangat untuk meningkatkan semangat, pedang panjang ditembakkan ke arah Longchen seperti meteor dari langit, dan angin bersiul membuat seluruh cincin bergetar. Itu adalah Yewuchen yang menembak, kali ini punggung Yewuchen bergetar dengan sebuah penglihatan, darahnya melonjak ke langit, dan di bawah aliran cahaya ilahi tiga warna, auranya melonjak puluhan kali dalam sekejap. Jelas, Yewuchen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, di bawah daya tembak penuh, siap untuk segera membunuh Longchen. Di sisi lain, di bawah distorsi kehampaan, pembangkit tenaga hantu ilusi juga muncul, dan pola kerangka besar muncul dalam sirkulasi penglihatan di belakangnya. Begitu polanya muncul gelombang energi hantu itu suram, dan lolongan hantu itu keluar. Pada saat itu, nafas makhluk hantu itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Dia meraihnya dengan satu cakar, dan masa tulang di penglihatannya bergetar hebat, diikuti oleh cakar tulang putih tajam yang menyambar dari udara. Begitu cakar tulang mencengkramnya, ribuan bayangan cakar muncul di kehampaan. Semua cakar kembali menjadi satu. Tiba-tiba, makhluk hantu itu mendengus, dan ribuan cakar bergabung menjadi satu, membentuk tulang cakar hanya seukuran telapak tangan biasa. Ketika cakar tulang menjadi lebih kecil, tidak ada suara langit yang pecah. Pada saat itu, ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi, seperti ketenangan menjelang kematian. Menghadapi hantu dan Ye Wu Chen pada saat yang sama, Long Chen perlahan berbalik, seolah-olah dia tidak bisa melihat serangan keduanya, dan berkata dengan dingin. Dunia ini membutuhkan kekaguman, dan hanya kekuatan yang menakjubkan yang dapat membuat orang merasa kagum. Tubuh Raja Naga sekarang. Ledakan. Cincin Dewa Tujuh Warna muncul di belakang Long Chen, dan raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, dan seluruh tubuh Long Chen menyala dengan 108.000 sisik naga, seperti matahari yang mekar dan bersinar selama berabad-abad. Bab 4243, Teman Terdekat. Darah Long Chen tersulut, dan kekuatan kekerasan, yang berpusat pada Long Chen, meletus ke segala arah, dan saya melihat bola cahaya emas membesar dengan cepat. Ledakan. Serangan yang dikirim Ye Wu Chen dan para hantu, bertabrakan dengan bola cahaya dan meledak berkeping-keping. Bola cahaya itu tidak terhalang sedikitpun dan menyebar ke segala arah. Saat orang-orang merasa ngeri. Apa? Ye Wu Chen dan serangan pembangkit tenaga hantu itu benar-benar dihancurkan oleh nafas Long Chen. Long Chen baru saja melepaskan nafasnya, tetapi serangan kuat keduanya langsung hancur. Adegan ini luar biasa. Ledakan. Darah Long Chen gelisah, dan riaknya meraung. Long Chen tampaknya berada di mata badai, dan angin kencang meniup seluruh arena menderu. Ye Wu Chen dan makhluk hantu adalah yang paling dekat dengan Long Chen, dan didorong bola bali oleh angin astral yang menakutkan itu. Kaka. Kekosongan di bawah kaki mereka bergetar, berusaha menstabilkan tubuh mereka, tetapi mereka terus mundur. Saat ini, Long Chen seperti dewa perang berdarah naga yang memandang rendah alam semesta. Di lingkaran dewa di belakangnya, sesosok besar sedang menggeliat. Itu adalah naga emas, tetapi naga itu sangat besar sehingga orang hanya dapat melihat sebagian dari tubuh naga melalui cincin Tuhan, tetapi tidak dapat melihat keseluruhan gambarnya. Saat ini, pasukan tak berujung dari berbagai kelompok etnis membunuh mereka. Mereka dikejutkan oleh nafas Long Chen dan tidak bisa menahan diri untuk melambat. Jangan takut, dengan kekuatan guntur, hancurkan mereka secara langsung. Saya tidak tahu orang kuat klan mana yang berteriak keras. Dengan teriakannya, pembangkit tenaga dari semua ras bergegas ke Long Chen seperti air pasang, dan Long Chen tiba-tiba berteriak di hadapan pembangkit tenaga yang tak ada habisnya. Naga mengaum sembilan langit, Pada saat raungan panjang Long Chen, di ring Tuhan di belakang Long Chen, suara raungan Long Chen juga datang, menyatu dengan raungan panjang Long Chen, suara itu sepertinya berasal dari era kekacauan, dengan tahun-tahun perubahan yang tak berujung, tetapi juga dengan aura pembunuhan yang kejam. Bas dengungan Dengan suara raungan panjang Long Chen, di depan Long Chen, gelombang suara menyembur seperti tsunami. Tidak baik. Ketika saya melihat suara tak terlihat datang seperti gelombang, kehampaan terus berputar dan runtuh, dan wajah beberapa orang sangat berubah dan mereka dengan cepat mundur. Puff puff. Gelombang suara berlalu, dan pembangkit tenaga listrik yang tak berujung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Semua pembangkit tenaga listrik yang tercakup oleh gelombang suara, terlepas dari ras mereka, semuanya terbunuh. Untuk sementara waktu, orang-orang merasa ngeri. Mereka belum pernah melihat serangan suara yang begitu mengerikan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak memiliki perlawanan sama sekali. Orang-orang kuat dari semua kelompok etnis berada dalam kekacauan. Orang-orang di depan mundur, sedangkan orang-orang di belakang, karena tidak melihat situasi di depan mereka, tetap bergegas maju. Akibatnya, orang yang bergegas maju dan mundur bertabrakan, tidak bisa maju atau mundur. Kewalahan oleh gelombang suara. Puff-puff. Banyak orang yang hancur oleh gelombang suara. Pada saat itu, arena itu berwarna merah tua, dan itu sangat tragis. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat, dan mereka mati dalam raungan longchen. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan bergejolak, dan daun teratai besar menutupi langit, dan ratusan ribu orang kuat dari keluarga teratai mata ajaib muncul. Tahan suara raungan naga longchen. Bang. Ketika gelombang suara menghantam daun teratai, daun teratai itu pecah menjadi bubuk. Jelas bahkan keluarga teratai mata ajaib tidak dapat menghentikan pukulan itu. Namun, ketika gelombang suara longchen diblokir dengan cara ini, kekuatannya sangat dilemahkan. Meski masih ada gelombang suara yang bergulir ke depan, itu tidak lagi mematikan dan tidak fatal. Beraninya kau sombong. Saya akan menemuimu. Pembangkit tenaga dari klan teratai mata ajaib bekerja sama untuk menahan raungan naga longchen, dan bayangan teratai semakin keluar. Panggilan. Bunga lili air yang menutupi langit bersinar, tubuhnya melintasi medan perang dalam sekejap, dan senjata aneh muncul di tangannya. Hancur dengan longchen. Ledakan. Ketika polong teratainya hancur, kehampaan itu runtuh, dan celah panjang ditarik. Di antara lima warna kecemerlangan ilahi, lima kekuatan ilahi emas, kayu, air, api, dan bumi dikumpulkan, yang hanya menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Titik. Meskipun kamu bukan manusia, kamu juga perlu tahu bagaimana cara takut. Longchen mendengus dingin, tanpa mengelak atau menghindar, kelima jarinya seperti kait, mencengkram polong teratai warna-warni. Ledakan. Kecemerlangan ilahi yang beraneka warna bergerak, langit dan bumi bergoyang, dan gelombang udara tumpang tindih. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Longchen telah dengan kuat menggenggam polong teratai warna-warni Lian Wuying. Melihat gelombang udara bergulung masuk dan rune jalan beterbangan, orang-orang merasa ngeri. Tingkat kekuatan apa ini? Lian Wuying sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mempertanyakannya. Anda tahu, dia bisa memilih pangeran kegelapan dan membunuhnya dengan mudah. Dan ketika dia menabrak pot teratai warna-warni, bahkan dausurgawi pun runtuh. Dapat dilihat betapa mengerikannya pukulan ini. Akibatnya, pukulan ini ditangkap oleh Longchen secara paksa. Pot teratai warna-warni ditangkap oleh Longchen, wajah Lian Wuying tetap tidak berubah, penglihatan di belakangnya bergetar, dan dia mengambilnya kembali dengan paksa. KKKK. Retakan seperti sarang laba-laba di kehampaan di bawah mereka berdua, seperti permukaan es yang dipukul dengan keras, akan runtuh kapan saja. Lian Wuying ingin menarik kembali senjatanya, tetapi Longchen tidak bergerak, dan polong teratai warna-warni lebih seperti dilemparkan ke telapak tangan Longchen. Longchen, Lian Wuying ini milikku. Pada saat ini, suara Lian Wuying datang dari belakang Longchen. Pada saat ini, Lian Wuying telah membawa pembangkit tenaga dari klan undet ke tim Longchen, dan tim Longchen tiba-tiba bertambah. Banyak. Tidak peduli siapa dia, yang penting kamu harus melindungi saudara-saudaraku. Longchen memegang pot teratai warna-warni di tangannya, tanpa menoleh ke belakang. Mengapa? Lian Wuying berkata dengan marah. Hanya karena kita adalah mitra terdekat, kata Longchen. Begitu Longchen mengatakan ini, Lian Wuying tiba-tiba terlihat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Hantu itu adalah teman terdekatmu. Tapi begitu Longchen mengatakan ini, Lian Wuying tidak lagi memiliki kehadiran yang kuat. Meskipun dia benar-benar ingin melawan Lian Wuying sendiri, Longchen mengatakannya, dan dia hanya bisa menahannya. Orang-orang yang dapat mengorbankan hidup mereka untuk mendukung saya semuanya adalah saudara laki-laki dan perempuan saya. Mereka dapat mengorbankan hidup mereka untuk saya, dan saya, Longchen, juga dapat bekerja keras untuk mereka. Suara Longchen berubah lembut, dengan sedikit memohon. Para pembangkit tenaga listrik yang mendukung Longchen sebelum mendengar kata-kata Longchen, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka baru sekarang tahu bahwa dengan kekuatan Longchen, mereka tidak perlu diselamatkan sama sekali. Dan kalimat Longchen, mereka bisa mati untukku, dan aku Longchen juga bisa bekerja keras untuk mereka. Tiba-tiba mengenai bagian terlembut dari hati mereka gelombang saya merasa bahkan jika Longchen mati, saya akan bersedia. Liu Ruan terkejut sesaat, mengenal Longchen selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia mendengar Longchen berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, dan hatinya tiba-tiba melunak. Jangan khawatir, aku akan melindungi mereka secara komprehensif. Liu Ruan menanggapi, mendengar jawaban Liu Ruan, Longchen tiba-tiba merasa lega, dan pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, pedang panjang ungu menembus langit dan menikam Longchen dengan ganas. Ledakan Dengan ledakan keras, Longchen melepaskan polong teratai lima warna, dan orang itu terbang seperti meteor. Su Yifeng, Guoran dan yang lainnya sangat marah. Orang ini ternyata adalah keluarga suberdara umu Tianjiao yang menghilang untuk waktu yang lama. Saat ini, tidak ada tanda-tanda serangan mendadak, dan Longchen benar-benar tertangkap. Hentikan dia. Tiba-tiba seseorang berteriak. Orang-orang menemukan bahwa arah di mana Longchen terlempar ternyata langsung menuju seberkas cahaya lain. Om. Pada saat ini, Longchen memegang belati hitam dan menebas ke arah berkas cahaya. Bab 4244, Sihir Darah Ungu Tidak ada yang mengira bahwa di bawah pengepungan begitu banyak orang, Longchen tidak memikirkan cara menerobos, dan bahkan berpikir untuk menghancurkan berkas cahaya. Selain itu, Longchen terbang dengan pukulan Su Yifeng, dan ketika orang bereaksi, Longchen sudah berada di depan seberkas cahaya. Ledakan Belati hitam di tangan Longchen menebas seberkas cahaya, menyebabkan ledakan keras, seberkas cahaya terkoyak, cahaya ilahi mengalir seperti semburan, dan penguasa gelap di seberkas cahaya di celah itu dicuci keluar. Ledakan Sinar cahaya ditembakkan seperti listrik, langsung menuju ke kerumunan, kali ini, Longchen bersiap, dan celah itu menghadap musuh. Kilat cepat Seseorang berseru, tetapi penguasa kegelapan telah jatuh seperti meteor, dan tubuhnya yang besar menutupi pandangan orang. Ledakan Tubuh penguasa kegelapan dihancurkan dengan angin yang menakutkan, dan banyak orang kuat hancur berkeping-keping, tetapi saat mereka menyerbu ke tengah kerumunan, terdengar suara keras. Tuhan kegelapan menabrak sosok yang lebih besar, yang merupakan kura-kura hitam besar. Tuhan kegelapan menabrak kulit kura-kura, dan kekuatan besar mengejutkan penguasa kegelapan untuk berguling. Dan kura-kura besar misterius itu juga membalik beberapa jungkir balik di udara, tetapi bahkan tidak ada jejak garis yang tersisa di cangkang kura-kura, yang menunjukkan betapa kerasnya cangkang kura-kura itu sudah pasti ada di tingkat dewa abadi. Om! Tiba-tiba kura-kura misterius itu membuka mulutnya yang besar, menyelipkan keempat cakarnya, dan menggigit tuan gelap itu dengan ganas. Tetapi pada saat kura-kura hitam hendak menggigit penguasa kegelapan, daun teratai yang menutupi langit membungkus penguasa kegelapan itu. Lian Wuying, itu milikku. Orang kuat dari klan penyusuan meraung. Siapapun yang meraihnya adalah siapapun yang mendapatkannya. Dalam tawa mencibir Lian Wuying, daun teratai terbanting dan menarik penguasa kegelapan itu. Hu 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 hu. Satu demi satu daun teratai berjatuhan, seperti kue beras, membungkus tuan gelap dengan berat, tidak memberinya kesempatan untuk berjuang sama sekali. Mungkin penguasa kegelapan, yang belum pulih dari dampak yang mengerikan, dan di tangan Lian Wuying, tidak ada cara untuk melawan. Hu hu hu. Ketika daun teratai terbuka, penguasa kegelapan yang besar telah menghilang, hanya menyisakan setumpuk tulang yang berjatuhan dari udara. Lian Wuying, kamu mencari kematian. Orang kuat dari keluarga Suangui sangat marah, dan mangsanya direnggut. Dan Lian Wuying melahap tuan gelap lagi, napasnya menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan di puncak Raja Abadi, dia tampaknya memiliki tanda-tanda samar untuk menembus Raja Abadi. Lian Wuying tidak memperhatikan klan Suangui yang kuat, tetapi memandang Longchen. Pada saat ini, Longchen, seperti kilat, langsung menuju seberkas cahaya di kejauhan. Blokir dia, dua dari sembilan pilar telah dipatahkan, dan satu lagi patah, formasi besar akan menjadi tidak seimbang. Seseorang berseru. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, bel emas ungu bergetar, menghancurkan kehampaan, menabrak Longchen, menghalangi jalan Longchen. Bel terjalin dengan energi ungu, itu adalah senjata ajaib abadi dari keluarga Zixue. Su Sinerlah yang bergerak, dan senjata sihir abadi dikirim begitu dia bergerak, seolah-olah dia akan bertarung dengan darah Longchen sampai akhir. Longchen mendengus dingin, dan sekilas dia bisa melihat bahwa Longchen ungu itu agresif di permukaan, tetapi sebenarnya itu tersirat. Jika Longchen memblokir atau melakukan serangan balik, dia akan segera mengambil kembali bel emas ungu, dia tidak ingin bertarung dengan Longchen sembarangan, hanya ingin menghalangi Longchen. Pengebirian Longchen tetap tidak berubah, bagian depan belati hitam di tangannya menunjuk langsung ke lonceng ungu emas. Om. Benar saja, seperti yang dipikirkan Longchen, Su Siner tidak berani menyentuh belati hitam dengan lonceng ungu emas, dan dengan cepat mundur. Belati hitam Longchen, yang terus-menerus menghancurkan sinar penghalang cahaya, adalah eksistensi yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh tentara abadi. Tidak ada yang berani menggunakan senjatanya sendiri untuk melawan Longchen dengan sembrono. Longchen melewati udara ungu di langit, dan tiba-tiba cahaya ilahi di depannya berkembang, dan cahaya ilahi ungu seperti pedang tajam menusuk ke arahnya. Hati Longchen membeku, dan rasa ancaman kematian memenuhi hatinya. Dia langsung mengerti bahwa pukulan Su Siner bukan untuk membuatnya takut, tetapi untuk menutupi pukulan Su Yifeng. Saat ini, keduanya bekerja sama dengan sangat terampil. Nafas Su Siner benar-benar menutupi serangan Su Yifeng. Pada saat Longchen menemukannya, sudah terlambat untuk dihindari. Ledakan. Kecemerlangan ilahi ungu menembus langit dan menusuk pesona arena dengan ganas. Pesona arena sebenarnya ditembus oleh kecemerlangan ilahi. Kecemerlangan ilahi ungu itu seperti pedang tajam, menembus langsung ke lautan bintang di langit. Orang-orang ngeri, Anda harus tahu bahwa sejauh ini, belum ada yang bisa mengguncang penghalang cincin, tetapi pukulan Su Yifeng telah menembus penghalang. Tapi saat penghalang itu ditembus, itu sembuh dengan cepat, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi hati para pembangkit tenaga listrik yang melihat pemandangan barusan melonjak dengan liar. Kematian dari pukulan ini sangat menakutkan. Ada kemungkinan langsung membunuh Sian Tian Tianzun. Orang-orang melihat kemedan perang lagi, dan melihat Long Chen masih berdiri di kehampaan, tetapi lengannya berlumuran darah, dan satu lengan berdarah. Long Chen menatap lengannya dengan dingin, dan ada fluktuasi aneh di matanya. Dia terluka oleh kekuatan magis darah ungu, tapi itu hanya melukai kulitnya. Kelihatannya menakutkan, tapi tidak sama sekali. Yang paling membingungkan Long Chen adalah ketika lukanya muncul, energi ungu di sekitarnya perlahan mengalir ke lengannya, seolah-olah dia akan membantunya memperbaiki tubuhnya. Kamu juga pernah memiliki darah ungu yang mengalir di tubuhmu, dan kamu lebih murni dan mendominasi daripada mereka. Seperti seorang punggawa yang tidak mengetahui identitas kaisar, dan hanya mengetahui identitas Anda ketika dia tidak sengaja menyakiti Anda. Jangan menyerapki ungu ini, itu akan mempengaruhi kemurnian garis keturunan Anda. Anda harus menjaga rasa lapar dan haus tubuh Anda. Darah ungu Anda ada di tubuh Long Aotian. Suara orang kuat naga bergema di benak Long Chen. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika melihat ki ungu ini melahirkan keinginan, merasakan tubuhnya, dan sudah sangat menantikan kembalinya darah ungu. Hanya saja energi darah ini bukan miliknya, yang ingin dia dapatkan kembali adalah darah ungunya sendiri. Pada saat Long Chen dalam keadaan linglung, Su Yifeng dan Su Siner, serta semua keluarga Su yang kuat di luar ring, tercengang. Pukulan Su Yifeng langsung mengenai Long Chen, dan Long Chen hanya punya waktu untuk memblokir dengan lengannya gelombang masuk akal bahwa pukulan ini pasti akan membunuh Long Chen. Anda harus tahu bahwa pukulan ini bahkan telah menembus penghalang arena. Ketika penghalang ditembus, kekuatannya telah melemah, dan ketika Long Chen menahannya, itu adalah puncak kekuatan. Penghalang arena ditembus, dan Long Chen hanya terluka parah. Pusat kekuatan keluarga Su semuanya tidak percaya. Panggilan Lengan Long Chen perlahan terangkat, sisik naga yang rusak diperbaiki dalam sekejap, semua darah menghilang, dan seluruh orang itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, sayap kunpeng berkedip di belakang Long Chen, dan dia langsung menuju ke berkas cahaya, tetapi saat Long Chen keluar, belati hitam di tangannya menghilang. Hentikan dia. Seseorang berseru, pada saat itu, Lian Wuying mengambil tindakan, dia muncul di depan seberkas cahaya, dan daun teratai yang menutupi langit melonjak dan berhenti di depan Long Chen. Ledakan. Saat orang-orang menunggu Lian Wuying dan Long Chen bertarung satu sama lain, seberkas cahaya meraung dan meledak di kejauhan. Apa? Orang-orang terkejut dan melihat ke berkas cahaya, lalu mereka melihat Monian memegang belati hitam. Bab 4245, bunuh dia di sungai berdarah. Hahaha. Monian memegang belati hitam dan tertawa ke langit. Sekelompok idiot, apa yang bisa dilakukan Long Chen? Aku Monian juga bisa melakukannya. Yan Wuji, idiot yang suka makan kotoran, tertipu. Yan Wuji telah mengejar dan membunuh Monian sebelumnya, tetapi ketika serangan Su Yifeng muncul, dia terkejut dan pengejaran melambat. Dia tidak tahu bahwa ketika Long Chen melepaskan belati hitam, sosok tak terlihat mendatangi Monian dengan belati, dan Monian mengambil belati itu dan menebas dengan keras. Perhatian semua orang terfokus pada Long Chen, tidak ada yang memperhatikan Monian, dan Monian berhasil dalam satu pukulan. Sinar cahaya lain meledak. Ketika seberkas cahaya meledak, seluruh arena menjadi tidak stabil dan terus berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat itu, ekspresi banyak orang berubah. Tiga dari sembilan berkas cahaya sudah meledak. Saat dua yang pertama meledak, arena tidak merespon. Saat batang ketiga meledak, seluruh cincin mulai bergetar, dan bahkan ruang menjadi tidak stabil. Mereka akan menyeret kita semua untuk mengubur, dan membunuh mereka. Bunuh mereka? Jika kita tidak membunuh mereka, kita akan mati. Begitu arena meledak, semua orang akan mati. Jangan menonton kesenangan dan bunuh mereka. Saat arena berguncang, banyak orang yang ketakutan dan berteriak dengan liar. Di mata mereka, Long Chen dan Monian ingin membunuh semua orang. Long Chen dan Monian adalah pelakunya, tapi dia masih memiliki kaki tangan. Jangan biarkan kaki tangan mereka pergi, bahkan bunuh mereka bersama. Mereka semua adalah orang jahat. Ras manusia yang kuat meraung, dan mereka mengeluarkan senjata mereka dan menunjuk ke prajurit darah naga di kejauhan. Bunuh? Bunuh mereka? Long Chen akan terganggu. Ya, ada banyak wanita yang menjadi Long Chen. Jika dia ingin membunuh kami, kami akan membunuh kerabatnya. Bunuh mereka? Hancurkan mereka menjadi puluhan ribu keping, hancurkan tulang mereka menjadi abu, dan buat Long Chen membayar harganya dengan darah. Manusia yang kuat adalah yang paling dekat dengan tempat legiun darah naga berada. Mereka menarik senjata mereka dan wajah mereka mulai terlihat mengerikan. Sekelompok idiot, Long Chen dan aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jika Anda tidak menghancurkan sinar cahaya ini, akan ada pengorbanan darah di arena, membuka pintu ke hal yang tidak diketahui, dan kemudian semua orang harus mati. Monian melihat ras manusia yang kuat, dia juga ingin mencoba prajurit darah naga, dan dia tidak bisa menahan amarah dan kutukan. Pergilah, pencuri makam, siapa yang akan mempercayai omong kosongmu, pengorbanan darah apa, pintu tak dikenal apa. Ini semua dibuat oleh Anda. Apa yang Anda katakan, kami tidak bisa melihatnya sama sekali. Yang bisa kami lihat adalah Anda akan menghancurkan arena, lalu semua orang akan mati. Seseorang dari ras yang kuat menegur balik. Membunuh Pada saat ini, seseorang meraum, mereka marah, mereka takut, dan melampiaskan amarah mereka pada orang-orang di sisi legion darah naga, dan banyak orang kuat memegang pisau daging dan membunuh mereka. Apa yang paling mengganggu Dragon Blood Warriors adalah bahwa di antara orang-orang yang mengaum dan mengutuk ini, banyak dari mereka yang mereka selamatkan di tangga. Bos pernah berkata bahwa ketika yang lemah marah, mereka hanya akan menebas yang lebih lemah, dan jika yang kuat menggunakan pedang, mereka hanya akan membunuh yang lebih kuat. Tidak peduli apakah itu manusia, monster atau iblis, bosnya benar. Ketika kebenaran tidak masuk akal, kita hanya bisa berbicara tentang kepalan tangan. Kita hidup untuk membunuh, dan hanya membunuh yang bisa membuat dunia mengerti kekaguman. Guoran melihat pembangkit tenaga listrik yang tampak mengerikan ini dan perlahan mengangkat panah raksasanya. Saudaraku, Ayolah, terangi dunia dengan pembunuhan dan darah. Om Panah raksasa di tangan Guoran bergetar, dan sinar cahaya ilahi melesat keluar, meledak di kerumunan di depan, darah terciprat, dan pertempuran segera dimulai. Membunuh Namun, panah Guoran tidak menakuti pihak lain, tetapi membangkitkan kemarahan mereka, dan mereka membunuh seperti binatang buas. Sungguh ironis, umat manusia takut pada setan, hantu, monster, dan hanya tidak takut pada diri mereka sendiri. Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan orang asing, tetapi Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Anda sendiri ketika Anda mengangkat pisau daging Anda. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia dalam kegelapan, bunuh dia di sungai darah, dan bunuh dia di gunung tulang. Gu yang memegang tombak panjang dan melihat pembangkit tenaga yang tak ada habisnya, matanya penuh amarah. Dia tidak tahu mengapa umat manusia saling membunuh, mengapa mereka tidak bisa saling percaya, mengapa mereka bertengkar satu sama lain pada saat seperti itu, betapa bodohnya ini. Namun, tidak masuk akal membiarkan mereka menjadi cerdas saat ini. Sekarang, mereka hanya bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang paling primitif dan biadab. Membunuh. Saat ini, pasukan umat manusia telah tiba, dan Gu yang adalah yang pertama membunuhnya. Tombak abadi gelisah, tembakan mengguncang langit, dan darah Gu yang tersulut. Ledakan. Dengan ledakan keras, pembangkit tenaga listrik tertinggi tiga kutub langsung dihancurkan oleh Gu yang dengan satu tembakan dan senjata. Penglihatan di belakang Gu yang beredar, kidan darahnya melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune aneh, seperti kesurupan binatang buas. Boom-boom-boom. Tombak Gu yang mengamuk, menembus langit, memblokir mereka yang tak terkalahkan, dan membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tiga tiang berturut-turut, tetapi tidak ada orang yang bisa digabungkan. Ledakan. Dengan ledakan keras, tombak Gu yang membanting dengan keras, tetapi diblokir oleh tombak lain, kedua tombak itu bertabrakan, kehampaan kecewa, dan alam semesta berubah warna. Tombak di tangan pria itu juga merupakan senjata abadi. Tombak kedua pria itu saling berhadapan, mata mereka saling berhadapan, dan mereka meledak dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Keluarga abadi Zhao Qian Kun, ingat nama ini, karena kamu akan mati di tangan pemilik nama ini. Pria itu berkata dengan dingin. Di bawah kursi Longchen, Gu yang, pemimpin tentara pertama legion darah naga, Anda tidak perlu mengingat nama saya, saya telah membunuh terlalu banyak orang, dan saya tidak perlu orang lain mengingatnya. Dengan sengaja. Gu yang mendengus dingin, lengannya terbanting keras, dan dengan ledakan keras, keduanya mundur pada saat yang sama, dan tepat setelah mereka mundur, mereka bertabrakan seperti meteor setelah berpisah. Ledakan. Kali ini, suara ledakan lebih keras dari yang terakhir kali. Tabrakan yang mengejutkan dari para prajurit abadi bahkan membuat kota Raja Suci di dunia luar berguncang. Keduanya mundur lagi, dan kemudian bertabrakan lagi, masing-masing dengan keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri, tidak perlu trik mewah, hanya untuk mengalahkan satu sama lain dengan kekuatan paling sederhana dan paling murni. Ledakan. 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 Tabrakan terus-menerus gelombang mengejutkan hati banyak orang, dan kepala mereka sakit, seolah-olah akan meledak. Tabrakan dewa abadi bukan hanya pertarungan antar manusia, tapi juga pertarungan antara dewa dan dewa. Pertempuran antara para dewa. Gu yang ini sangat kuat, maka Zhao Qian Kun adalah jenius teratas dari keluarga Zhao dari keluarga abadi, dengan prestise yang tinggi, kekuatan alami, dan dia tidak pernah dikalahkan dalam hidupnya. Berjuang, dan tidak ada tanda-tanda kekalahan. Di luar ring, seseorang berseru. Zhao Qian Kun memiliki reputasi yang hebat dan kekuatan yang luar biasa, dan Gu yang hanyalah salah satu dari bawahan Longchen, tetapi dia dapat bertarung setengah kati dengan pembangkit tenaga listrik seperti Zhao Qian Kun, yang membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Ledakan. Tidak jauh dari sana, Liki dan Song Mingyuan juga mulai. Lawan mereka juga jenius menakutkan yang memegang senjata abadi. Ye Jiaye abadi. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari keluarga Ye yang berpakaian seperti Ye Wu Chen muncul. Empat komandan pasukan utama sudah memiliki tiga lawan, dan dia langsung bergegas menuju Yue Zifeng. Uff. Yue Zifeng tidak menunggu dia selesai melaporkan namanya, dia menebas dengan pedang, darah terciprat, dan orang kuat dari keluarga Ye gemetar dan suaranya berhenti tiba-tiba. Bab 4246, satu pedang untuk menghalangi para pahlawan. Tidak ada gerakan untuk menghunus pedang, dan tidak ada suara pedang terhunus. Namun, kali ini, orang akhirnya melihat kilatan cahaya pedang. Cahaya pedang menyala seperti kejutan, lalu menghilang, dan orang kuat dari keluarga Ye menegang sejenak. Kemudian orang-orang melihat bahwa penglihatan di belakang lelaki kuat dari keluarga Ye perlahan-lahan terhuyung-huyung, dan kemudian orang-orang juga terhuyung-huyung, dan darah meluap di sepanjang alis, lubang hidung, mulut, tenggorokan, dada, dan perut keluarga Ye yang kuat. Apa? Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran di luar arena berdiri. Ye Qi terbunuh. Seseorang berseru. Ye Qi, pembangkit tenaga super dari keluarga abadi keluarga Ye, dikatakan sebagai kekuatan kedua setelah Ye Wu Chen, dan tuan kedua dari generasi muda keluarga Ye. Bahkan penglihatannya, terputus. Ye Qi terbunuh, orang-orang terkejut, dan yang lebih mengejutkan adalah bahkan penglihatan di belakangnya terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Anda harus tahu bahwa penglihatan tidak terlihat dan termasuk dalam kekuatan yang tidak dapat dipahami. Meskipun setiap orang memiliki penglihatan, pemahaman mereka tentang penglihatan sangatlah dangkal. Tetapi semua orang tahu bahwa penglihatan itu tidak dapat dihancurkan, dan hanya menghilang ketika pemiliknya meninggal atau kelelahan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga raja abadi, tetapi dia tidak dapat menghancurkan visi pembangkit tenaga raja abadi. Dan penglihatan Ye Qi, seperti gambar yang digambar dengan pisau tajam, perlahan-lahan terpisah. Adegan itu mengejutkan banyak orang dan menumbangkan persepsi mereka tentang penglihatan itu. Uff! Tiba-tiba tubuh Ye Qi terpisah, darah berserakan di langit, dan penglihatan di belakangnya juga meledak menjadi kehampaan. Wajah Yue Zifeng acuh tak acuh, berdiri di depan tim, orang-orang kuat yang akan menuntutnya, melihat Ye Qi terbunuh oleh satu pukulan, dan tiba-tiba jatuh kembali dengan cepat, dan matanya penuh ketakutan. Para komandan dari empat pasukan utama, tetapi pihak yang dijaga oleh Yue Zifeng, tidak ada yang berani melangkah maju. Orang-orang memandang Yue Zifeng dengan wajah acuh tak acuh, dan kulit kepalanya kesemutan untuk sementara waktu. Ini adalah karakter yang sangat kejam. Yue Zifeng berdiri di atas kehampaan, menakuti ratusan juta orang kuat untuk mundur, dan mereka semua melewati arah Yue Zifeng dan menyerang dari tempat lain. Membunuh. Akibatnya, sekelompok orang baru saja mendekat, dan mereka bertemu dengan Dragon Blood Legion. Begitu kedua pasukan melakukan kontak, tunggul dan tulang yang tak terhitung jumlahnya diaduk, dan darah menodai langit. Dragon Blood Warriors seperti penggiling daging yang berputar cepat. Begitu mereka bersentuhan, banyak orang kuat terbunuh. Prajurit darah naga sama ganasnya dengan Serigala Harimau, dan mereka terlatih dengan baik dan bekerja sama dengan Serigala Harimau. Ketika mereka bersama, mereka akan meledakkan kematian yang tak terbayangkan. Puff puff. Medan perang penuh dengan darah dan daging, dan ketika brutal, jutaan orang kuat tewas di arena dalam setiap kedipan mata. Memutar ulang. Beberapa orang berseru, prajurit darah naga terlalu ganas, mereka seperti domba yang dikirim mati, di medan perang yang begitu kacau, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Orang-orang di depan mundur, dan orang-orang di belakang bergegas maju. Adegan itu kacau, dan bahkan banyak orang mati di tangan bangsanya sendiri. Yang paling penting adalah bahwa pembangkit tenaga dari ras iblis, ras darah, ras binatang monster, dunia bawah, ras malam gelap, ras mayat hidup, del. Ras manusia yang kuat bercampur, dan pemandangan menjadi sangat kacau dalam sekejap. Orang-orang kuat seperti ras iblis, ras darah, dan monster-monster pada awalnya adalah musuh ras manusia, dan mereka tidak akan pernah membentuk aliansi karena tujuan bersama. Ketika mereka melihat umat manusia, apakah mereka bersama Long Chen atau tidak, mereka akan membunuh mereka ketika mereka melihatnya. Aku Akeong tanda pagar persen bajingan monster bis, target kita adalah Long Chen, kamu, ah. Ada orang kuat dari ras, tapi sebelum omelan berakhir, dia dicabik-cabik oleh orang kuat dari monster-monster. Musuh semakin banyak, dan tekanan pada legion darah naga semakin meningkat, tetapi tidak ada yang berani mendekati tempat yang dijaga oleh Yue Zifeng. Medan perang sangat kacau, tetapi tidak semua ras berpartisipasi dalam pertempuran. Sebagian besar monster, undet, dan dunia bawah telah memilih untuk menonton dari samping. Hal yang sama berlaku untuk umat manusia. Meskipun banyak orang telah berpartisipasi dalam pertempuran, ada juga banyak orang kuat yang berdiri diam dan diam-diam menyaksikan semua yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan iblis yang paling membenci Long Chen mempertahankan sejumlah kekuatan tertentu. Hanya setengah dari pembangkit tenaga yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan banyak ras tetap netral. Tidak ada yang membantu, hanya menonton dengan tenang. Namun meski begitu, Legion Dragon Blood masih harus menghadapi pembangkit tenaga listrik dari semua ras dengan puluhan ribu kali lebih banyak dari diri mereka sendiri, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Namun, serangan tajam para Dragon Blood Warriors juga membuat musuh ketakutan dan tidak berani menekan terlalu keras. Mereka ingin mencari terobosan dari arah lain, tapi tidak ada yang berani mendekati area yang dijaga oleh Yue Zifeng. Tempat-tempat lain dijaga oleh Sekte Galaksi dan para murid Akademi dan Kuil Perang. Ada jutaan murid Galaksi Sek. Untuk pertama kalinya, mereka bertarung berdampingan dengan Longchen. Mereka distimulasi oleh Dragon Blood Legion. Murid-murid Galaksi Sek, mendukung Galaksi Vision. Visi mereka sama dan bergemas satu sama lain. Di bawah restu penglihatan, mereka seperti tembok tembaga dan tembok besi yang menghalangi bagian depan. Awalnya, murid-murid Sekte Galaksi terkenal dengan ketangguhan dan keefektifan tempur mereka yang luar biasa. Sekarang mereka ingin bersaing dengan Dragon Blood Warriors, dan mereka memiliki keinginan untuk bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli bagaimana musuh menyerang, mereka tidak dapat menembus lingkaran pertahanan mereka, tetapi banyak orang kehilangan nyawa mereka. Dan para murid Akademi dan Kuil Perang yang bekerja sama dengan Sekte Galaksi semuanya adalah master dari para master. Karena kekuatan mereka yang lebih lemah, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Puluhan juta orang kuat yang mendukung Longchen, hanya beberapa ribu yang memiliki kemampuan untuk masuk ke depan medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan yang lainnya hanya dapat menonton dari belakang. Boom-boom-boom. Pertempuran berlanjut, darah menodai alam semesta, dan udara dipenuhi darah dan tirani. Pada saat itu, semua makhluk memiliki mata merah. Saat ini, hidup mereka tidak lagi penting. Semua makhluk mulai menjadi gila. Pusat gravitasinya ada di kiri gelombang jumlah orang yang menelepon ke kanan. Guoran mengenakan baju perang, berdiri di atas kehampaan, memimpin seluruh medan perang, dan mengendalikan ritme pertempuran. Dia memegang panah emas, dan begitu ada masalah, dia akan menembakkan panah yang meledak. Panah meledak Guoran adalah senjata ajaib terbaru. Panah yang meledak adalah artefak alam. Begitu meledak, kekuatannya akan menghancurkan. Bahkan jika tingkat ketiga tertinggi ditembak, itu tidak akan mati. Juga terluka parah. Panah yang meledak ini, yang biasanya dianggap oleh Guoran sebagai harta karun, akhirnya telah diambil. Begitu panah ditembakkan, itu akan dikosongkan dalam sekejap, dan kekuatannya menakutkan. Meskipun perang sudah dimulai, Guoran sama sekali tidak gugup, karena Mengki, Cuyao, Tangwaner, Yezikyu, dan Master lainnya belum menembak, dan semuanya terkendali. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan, dan sesosok tubuh terbang dengan panik, menabrak penghalang di atas kepalanya, darah muncrat dengan liar. Su Yifeng. Seseorang berseru bahwa orang yang terluka karena malu tidak lain adalah Su Yifeng, kesombongan Siksue. Orang-orang mengikuti arah terbang Su Yifeng, hanya untuk melihat Longchen terbungkus daun teratai tak berujung. Pada saat itu, banyak orang berseru. Bab 4247, Prajurit Abadi Tanpa Senjata. Ternyata saat legiun darah naga dikepung, pertempuran di pihak Longchen juga dimulai, namun karena kekacauan tersebut, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sana. Baru setelah ledakan keras mata orang-orang tertarik, dan orang-orang melihat Su Yifeng menabrak penghalang, darah muncrat dengan liar. Orang yang menembaknya adalah Longchen, tetapi pada saat Longchen memukul Su Yifeng, daun teratai yang tak terbatas membungkus Longchen dalam sekejap. Ternyata Longchen dan Lian Wuying saling memandang, Su Yifeng mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang, dan terluka parah oleh Longchen, tetapi saat Longchen menyerang Su Yifeng, Lian Wuying mengambil kesempatan itu dan mengeluarkan ultimate yang menakutkan. Bergerak dalam sekejap. Meskipun saya belum melihat keseluruhan prosesnya, orang dapat menebak bahwa Su Yifeng sangat berbahaya, dan dia bertaruh apakah Longchen berani menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Longchen menghadapi master seperti Lian Wuying, pada jarak sedekat itu, Kiki mereka pasti akan mengunci satu sama lain. Dia melakukan serangan diam-diam pada Longchen, tetapi pada kenyataannya, dia terutama ikut campur. Jika Longchen memilih untuk menghindari, ada trik berturut-turut di belakangnya, yang dapat mendorong Longchen ke dalam situasi putus asa. Jika Longchen memilih untuk memblokir, maka dia berharap Longchen tidak akan berani menembak dengan seluruh kekuatannya, jika tidak, dia akan mengungkapkan semua kelemahannya kepada Lian Wuying, jadi serangan diam-diamnya secara logis tidak berbahaya. Hanya saja dia tidak menyangka begitu dia mendekat, Longchen memimpin dan menendangnya terbang. Dengan tendangan itu, Su Yifeng langsung terpana. Ini sama sekali berbeda dari yang dia harapkan. Di bawah penguncian Qi dan mesin yang saling menguntungkan, bagaimana Longchen bisa mendeteksinya terlebih dahulu, mengetahui bahwa Su Siner melindunginya. Selain itu, bahkan jika Longchen dapat mendeteksinya, di bawah kuncian Lian Wuying, dia tidak dapat menyerang begitu cepat. Akibatnya, Su Yifeng ditendang secara misterius. Tendangan ini menyebabkan tulangnya patah dan uratnya patah, dan darah muncrat dengan liar. Dan Longchen menendang, seperti yang diharapkan Su Yifeng, di bawah daya tariki, Lian Wuying langsung melakukan gerakan pamungkas yang menakutkan. Daun teratai membungkus debu naga. Setelah terjerat oleh daun teratai, itu akan selesai. Anda harus tahu bahwa tubuh penguasa kegelapan yang menakutkan pun dapat langsung berubah menjadi tulang belulang. Jadi ketika Anda melihat daun teratai membungkus Longchen, orang-orang yang peduli pada Longchen merasa hati mereka akan melompat keluar. Panggilan. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah daun teratai baru saja membungkus debu naga, dan daun teratai hijau tertutup embun beku sesaat, lalu terbakar seperti itu. Klik. Daun teratai pecah berkeping-keping seperti es tipis yang tersebar di seluruh dunia, tetapi es tipis itu juga diwarnai dengan api putih. Peringkat ke-8 di peringkat api surgawi, Frost Soul Divine Flame. Seseorang berseru, mengenali nyala api yang menakutkan ini. Trik ini tidak berhasil untukku. Longchen melepaskan diri dari belenggu daun teratai dalam sekejap, dan tidak memberi Lian Wuying kesempatan untuk terus tampil, dingin dan otentik. Tapi sebelum aku bisa berurusan denganmu, aku perlu melakukan sesuatu yang lebih berarti. Panggilan. Longchen tiba-tiba berkedip, sayap kunpeng di punggungnya berkibar, dan orang itu telah mencapai jarak puluhan ribu mil, dan bergegas menuju Su Yifeng yang baru saja bangkit kembali dari penghalang. Ketika Longchen terbang, wajah Su Yifeng sangat berubah. Dia baru saja terluka parah, tetapi darahnya belum sepenuhnya pulih, dan jurus pamungkasnya tidak dapat dilepaskan sama sekali. Mengendus. Melihat Longchen terbang, Su Yifeng bahkan tidak memikirkannya, pedang jatuh ke arah Longchen, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Panggilan. Su Yifeng menebas dengan pedang, Longchen menghindari energi pedang ke samping, kecepatannya tetap tidak berubah, dan langsung menuju Su Yifeng. Su Yifeng terkejut, dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Longchen, tetapi hanya ingin mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri. Karena saat ini, dia sama sekali tidak cocok untuk bertarung. Dia harus menenangkan darahnya sebelum dia bisa bertarung lagi. Ketika dia melihat pedangnya, itu sama sekali tidak berguna. Wajah Su Yifeng berubah, dan ada begitu banyak orang kuat di tempat kejadian, meskipun mereka semua membidik Longchen, tetapi tidak ada yang membantunya. Panggilan. Longchen datang dan meraih Su Yifeng dengan satu cakar. Om. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan lonceng ungu muncul, menghantam Longchen dengan angin yang bersiul. Bersenandung. Longchen mendengus dingin. Meskipun lonceng ungu ini adalah senjata abadi, itu bukanlah senjata ofensif. Kapan? Longchen meraih Su Yifeng dengan tangan kirinya, dan meninju tangan kanannya. Terdengar dentuman keras, dan suara bel menyebabkan rasa sakit yang hebat di gendang telinga. Dalam percikan bunga api, lonceng emas ungu itu diterbangkan oleh pukulan Longchen. Apa? Ambil prajurit abadi dengan tangan kosong. Seseorang berseru lagi, Longchen benar-benar menjatuhkan bel emas ungu ke udara dengan satu pukulan. Terlempar oleh bel emas ungu, dan Longchen juga terlempar oleh kekuatan yang kuat, tetapi pada saat dia terlempar terbang, cakar panjang telah meraih pedang panjang Su Yifeng. Pada saat Longchen terbang, tangan kanannya bergetar, dan kekuatan luar biasa pada lonceng emas ungu dilepaskan di sepanjang lengan, langsung dari tangan kiri, dan di sepanjang pedang panjang. Uff! Su Yifeng terkejut seperti sengatan listrik, dan setegup darah menyembur dengan liar. Cedera itu tidak sembuh sebelumnya, tetapi sekarang cederanya semakin parah. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang panjang di tangannya, dan terbang bersama Longchen. Panggilan Cakar naga Longchen bergetar dan meraih leher Su Yifeng. Su Yifeng tiba-tiba membeku dan jatuh ke tangan Longchen. Longchen, jika kamu berani melukai Yifeng, aku pasti akan membunuhmu Akademi Lingqiao. Di luar arena, kepala keluarga Su melihat Su Yifeng ditangkap, dan tiba-tiba berdiri. Nyatanya, semua keluarga Su yang kuat berdiri, dan mereka semua gugup. Su Yifeng terlalu penting bagi keluarga Su, dan itulah harapan masa depan keluarga Su. Orang dari keluargamu sudah mati, tetapi jika kamu ingin membunuh Akademi Lingqiao, aku khawatir kamu tidak akan dapat memenuhi impian besar ini dalam hidupmu. Menghadapi ancaman dari keluarga Su, Bai Zhantang mencibir. Dia tahu temperamen Longchen dengan sangat baik, belum lagi dia tidak bisa melihat situasi di sini di arena, dan dia tidak bisa mendengar suara di sini. Bahkan jika dia mendengarnya, Longchen tidak akan ragu. Hanya saja kepala keluarga Su membuka mulutnya dan tutup mulut dan ingin menghancurkan Akademi Lingqiao, yang membuat Bai Zhantang marah. Siapa yang dia ancam? Apakah Akademi Lingqiao dapat diselamatkan? Kami tidak tahu, tetapi hanya sedikit dari Anda yang dapat keluar dari negara Raja Suci hidup-hidup. Keluarga Su yang kuat di samping kepala keluarga Su berkata dengan dingin. Betulkah? Kalau begitu ayo kita coba. Bai Zhantang mencibir gelombang keluarga Su sombong dan mendominasi, dan dia sudah lama tidak menyukainya. Menghadapi ancaman dari keluarga Su, penguasa istana tidak berbicara, tetapi sudut mulutnya secara bertahap melengkung menjadi lengkungan yang berbahaya. Di luar arena, pembangkit tenaga listrik keluarga Su hampir berhenti bernapas, sementara di dalam arena, Su Yifeng ditangkap, tetapi Ye Wu Chen, Ghost Dao Shengling, Lian Wu Ying dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak berusaha menyelamatkan orang sama sekali. Maksudku, mereka menonton diam-diam. Hanya Su Siner yang terkejut dan marah, kekuatan Su Yifeng jauh lebih dari itu, tetapi dia melakukan kesalahan dan dipukul keras oleh Long Chen. Kong tidak memiliki kemampuan untuk bermain, dan sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia telah tidak ada hubungannya. Long Chen, biarkan dia pergi, kalau tidak, teriak Su Siner, tapi dia tidak tahu harus menggunakan apa untuk mengancam Long Chen untuk sementara waktu. Meng Ki Long Chen meraih Su Yifeng, tetapi memandang Meng Ki di Dragon Blood Legion. Meng Ki melihat Long Chen berteriak, dan segera mengerti, matanya yang indah perlahan tertutup, dan tangan giyoknya membentuk segel. Om, tiba-tiba sesosok cantik muncul di belakang Long Chen, itu adalah Meng Ki yang kabur. Ketika hantu Meng Ki muncul, Long Chen menunjukkannya. Uff, jari-jari Long Chen menusuk alis Su Yifeng di mata ngeri banyak orang. Bab 4248, bersihkan portal. Ah! Su Yifeng mengejang kesakitan dan menjerit melengking, seolah-olah dia telah mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya. Pada saat itu, orang kuat dari keluarga Su di dalam dan di luar arena hendak berpisah. Mereka melihat bahwa Long Chen tidak hanya ingin membunuh Su Yifeng, tetapi juga mencari jiwanya. Debu naga. Kepala keluarga Su mengertakan gigi, suaranya hampir keluar dari giginya, urat biru didahinya seperti cacing tanah yang menggeliat, dan niat membunuh di matanya hampir seperti nyala api. Ceritan Su Yifeng bergema di langit dan bumi. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik keluarga Su di arena, termasuk Su Sinir, tercengang. Seluruh tubuh Su Sinir gemetar, wajahnya sepucat kertas, dan dia tidak tahu apakah dia marah atau takut, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Di belakang Long Chen, Mengki menekan tangan giyok di belakang kepala Long Chen, dan riak memanjang dari lengan Long Chen ke jari-jarinya, langsung ke alis Su Yifeng. Om! Tiba-tiba teriakan Su Yifeng menghilang, tubuhnya terus bergetar, rasa sakit tetap ada, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, seperti orang bisu yang disiksa, dia tidak bisa berteriak kesakitan. Long Chen memejamkan mata, dan informasi tak berujung mengalir ke benaknya di sepanjang lengannya. KKKK Alis Su Yifeng mulai retak, dan tubuhnya semakin bergetar, karena saat ini Long Chen sedang membaca ingatan di lubuk jiwanya, yang merupakan rahasia inti dari keluarga Sik Su Su. Long Chen mendapat banyak informasi dari ingatan Su Yifeng. Meski ini bukan informasi lengkap dari keluarga Su, Long Chen sudah bisa memastikan satu hal. Artinya, keluarga Su benar-benar pengkhianat dari garis keturunan darah ungu. Mereka berkolusi dengan iblis dan memotivasi darah iblis untuk merangsang darah ungu, untuk memaksimalkan pengaktifan kekuatan supernatural darah ungu. Faktanya, keluarga Su darah ungu telah lama jatuh, dan darah ungu mereka tidak lagi murni dan bahkan terancam punah. Saya tidak tahu dari generasi mana, keluarga Ziksuesu menyerah kepada seseorang untuk menjaga kekuatan supernatural garis keturunan, dan orang itu adalah Dabrahma. Saat ini, di kuil keluarga Su, yang diabadikan bukanlah pangkat leluhur, melainkan patung Brahma. Di bawah bimbingan Brahma Agung, keluarga Su menggunakan darah iblis untuk merangsang darah ungu. Di bawah rangsangan darah iblis, rasa krisis darah ungu distimulasi, dan terus berkembang. Tapi darah ungu keluarga Su sudah tidak murni. Dalam pertempuran dengan darah iblis, meskipun berevolusi dan terlihat lebih kuat dan lebih kuat, sebenarnya ini adalah sejenis racun minum untuk memuaskan dahaga. Kekuatan asli darah ungu berangsur-angsur menghilang, dan darah iblis yang diperoleh oleh keluarga Su adalah darah iblis dari era kekacauan. Di bawah erosi yang konstan, mutasi darah ungu telah tersesat. Darah ungu yang bermutasi telah menyebabkan orang-orang dari keluarga Su menjadi sombong dan kejam, berani dan kejam, dan secara bertahap menjadi setan, tetapi mereka sendiri tidak mengetahuinya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa keluarga Su semuanya adalah pengikut Brahma yang taat. Mereka percaya bahwa semua yang mereka miliki diberikan oleh Brahma, dan mereka rela memberikan segalanya untuk Brahma. Darah ungu, salah satu garis keturunan terkuat di era kekacauan, keturunan dari garis keturunan Zixue ternyata adalah pengikut Brahma, ini semacam pengkhianatan, mereka lupa bahwa segala sesuatu tentang mereka diberikan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, Long Chen juga mengetahui beberapa berita tentang konferensi Raja Suci. Itu adalah kepala keluarga Su yang memanggil Su Yifeng dan Su Siner ke sisinya dan memberitahu mereka apa yang mereka katakan. Kepala keluarga Su memberitahu mereka bahwa pertemuan para Raja Suci adalah sebuah pengorbanan. Ada pengorbanan dan upeti dalam pengorbanan, dan pengorbanan itu adalah nyawa semua makhluk hidup. Dan upeti adalah manik keberuntungan. Saat pengorbanan selesai, manik keberuntungan akan meledak. Tuan dari keluarga Su meminta mereka berdua untuk mencoba yang terbaik untuk menyerap lebih banyak kekuatan keberuntungan. Karena darah ungu keluarga Su telah membusuk, mereka sendiri tahu bahwa jika mereka bersaing untuk mendapatkan kekuatan keberuntungan yang cukup, mereka mungkin dapat menghidupkan kembali darah ungu itu, dan mungkin itu akan hidup kembali. Oleh karena itu, kepala keluarga Su mendesak ribuan kali bahwa dia harus menahan nafas, menyimpan kekuatannya sampai akhir, dan menyimpan kekuatannya untuk bersaing memperebutkan kekuatan keberuntungan. Namun, Su Yifeng dan Su Siner, dua anak manja itu, sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka berjanji di permukaan, tetapi mereka tetap berjalan di belakang layar. Setelah mereka memasuki ring, mereka bahkan menganggap nasihat bos sebagai tuli. Su Yifeng menderita kerugian besar di tangan Long Chen sebelumnya, karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlalu dini. Tetapi dia tidak mau, jadi ketika Long Chen dan Lian Wuying hendak bertarung, dia pikir dia telah mengambil kesempatan itu dan ingin menghitung Long Chen. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang jenius peramal yang langsung kehilangan nyawanya sendiri. Panggilan. Tiba-tiba Su Yifeng jatuh dari tangan Long Chen. Pada saat ini, matanya telah kehilangan kilau, api jiwanya telah padam, dan jenius terkuat dari keluarga Su terbunuh begitu saja. Hanya mengecewakan Long Chen, saya tidak tahu apakah Su Yifeng tidak terlalu mengingatnya, atau jika kepala keluarga Su hanya mengetahui hal-hal ini dan tidak menyebutkan berkas cahaya ini. Tetapi ketika Long Chen menghancurkan seberkas cahaya, terlihat jelas bahwa beberapa orang sangat gugup, dan orang-orang ini pasti tahu sesuatu. Yifeng. Pada saat ini, Su Siner sepertinya baru saja terbangun dari mimpi buruk dan menangkap Su Yifeng, tetapi Su Yifeng, yang tak terkalahkan, kini telah menjadi mayat yang dingin. Long Chen, kamu orang jahat, keluarga Su kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Siner berteriak. Long Chen menoleh untuk melihat Su Siner, ekspresi muram muncul di sudut mulutnya, sekelompok idiot yang dirusak oleh darah iblis, sekelompok anjing bodoh yang dicuci otak oleh Brahma, sekelompok idiot yang menghianati leluhur mereka, Anda pikir saya akan melepaskan Anda, bukan? Brahma dan Long Chen memiliki perseteruan yang tak terbantahkan. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan ketika benua Tianwu dihancurkan. Suara benua Tianwu yang memintanya untuk melindungi semua makhluk hidup sepertinya masih bergema di telinganya. Tetapi pada saat itu, Long Chen tidak memiliki perlawanan di hadapan Brahma. Naga yang kuat menyelamatkan semua orang, tetapi gagal menyelamatkan benua Tianwu. Long Chen telah merenung dan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dan kematian Yu King Suan benar-benar membuat Long Chen memutuskan untuk melawan Brahma sampai akhir, dari Yu King Suan diterima sebagai Dewi, menggunakannya untuk memantau keturunan Jiuxing, dan kemudian munculnya Jiuyu Hunter, biarkan Yu King Suan mati di pelukan Long Chen. Semua ini gelombang telah ditakdirkan untuk keluhan antara Long Chen dan Brahma, yang hanya bisa dibasuh dengan darah. Keluarga Su sebenarnya berlindung di Brahma, dan Long Chen sendiri juga merupakan garis keturunan darah ungu, dan pengkhianat yang paling dia benci dalam hidupnya. Sekarang, Long Chen mengerti mengapa keluarga Su harus mengambil dua saudara perempuan Luo Bing dan Luo Ning. Yang mereka inginkan adalah darah mereka. Kemurnian darah ungu Luo Bing dan Luo Ning, di antara murid-murid keluarga Luo, hanya dapat dianggap di atas rata-rata, belum lagi, dibandingkan dengan Luo Zichuan. Tetapi bahkan kemurnian darah ungu satu atau dua orang membuat hati keluarga Su berdebar. Mereka ingin menggali seluruh keluarga Luo melalui mereka berdua, dan tujuan mereka terbukti dengan sendirinya. Sekarang, dengan bantuan Meng Qi, Long Chen telah menyelesaikan pencarian jiwa. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak, dia sudah tahu bahwa keluarga Su mengkhianati garis keturunan Zixue, jadi hari ini, dia akan membuka pintu. Sialan, apakah menurutmu keluarga Su ku begitu mudah dikanggu? Aku buta terhadap mata anjingmu. Hari ini saya ingin Anda membayar hutang Anda dengan darah. Su Siner tiba-tiba berteriak, Lonceng Zijin digantung di depan dadanya, dan dia menyemprotkan darah ke Lonceng Zijin. Om! Lonceng emas ungu membesar dengan cepat, dan kemudian satu persatu sosok menakutkan keluar dari Lonceng emas ungu. Bab 4249, Kartu Truf Su Siner Lonceng emas ungu bergetar dan memperbesar dengan cepat. Gerbang ruang muncul di bel, gerbang ruang terbuka, dan sosok besar muncul satu demi satu. Pemaksaan yang mengerikan menyapu penonton. Piton yang menelan angin. Patung skala emas bermata biru. Harimau bertaring tajam bergaris darah. Ya Tuhan, semuanya adalah binatang buas dengan darah purba, bukankah mereka sudah punah? Ketiga binatang abadi ini ditutupi dengan aura buas, dan mereka semua adalah peninggalan abadi dengan darah murni. Dikabarkan bahwa binatang buas ini musnah dalam perang besar di zaman kuno, dan bahkan jarang terlihat, tetapi Su Siner memiliki tiga. Ketiga binatang abadi ini memancarkan aura yang menakutkan, tetapi basis kultivasi mereka semuanya terkunci di alam Raja Abadi. Jelas, mereka semua adalah hewan peliharaan Su Siner. Basis kultivasi hewan peliharaan tidak boleh lebih tinggi dari pemiliknya, jika tidak, fenomena gigitan master akan mudah terjadi, tetapi bahkan jika kultivasi ditekan di alam Raja Abadi, nafas mereka masih membuat pembangkit tenaga listrik tiga kutub yang tak terhitung jumlahnya bergetar dengan takut. Ketiga binatang buas ini berasal dari zaman kuno, dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh melebihi Tianjiao modern. Lagipula, hukum langit dan konsentrasi energi spiritual pada saat itu berbeda dengan saat ini. Panggilan Su Siner memanggil tiga binatang purba yang seperti gunung dan gunung. Dengan jentikan sosok mereka, mereka berdiri di atas harimau bertaring tajam bergaris darah. Keadaan haus darah. Pada saat yang sama, mata dari dua binatang purba lainnya juga berubah menjadi merah darah. Darah mengalir di sekitar tubuh mereka, dan paksaan kekerasan menyebar, dan mereka siap untuk berperang. Long Chen, apakah kamu siap untuk mati? Su Siner menatap Long Chen dengan dingin. Aku selalu siap menghadapi kematian, tapi itu bukan karena kamu. Long Chen berkata dengan ringan. Long Chen siap secara mental. Dia tahu bahwa lonceng emas ungu Su Siner bukanlah artefak abadi dari tipe pertempuran sama sekali. Ketika dia mengendarai Zijin Bel dan ingin mengambil rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu, Long Chen tahu bahwa ini adalah harta yang aneh dengan ruangnya sendiri. Meskipun kekuatan ketiga binatang purba itu luar biasa, mereka belum menakuti Long Chen. Pria bodoh, apakah menurutmu Su Yifeng dikalahkan olehmu? Saya beritahu Anda, dia dikalahkan oleh kecerobohannya sendiri. Kekuatannya bahkan tidak menunjukkan sepersepuluh dari kekuatannya. Satu kesalahan membuatnya hancur. Jika Anda benar-benar memainkan permainan, bagaimana Anda bisa menjadi lawannya? Su Siner menggertakkan giginya, seolah dia merasa sangat tidak layak atas kematian Su Yifeng. Jika keluarga Su Anda memiliki cara untuk menghidupkannya kembali, maka saya dapat memberinya kesempatan yang adil untuk bertarung. Kata Long Chen. Anda. Su Siner gemetar karena marah, Su Yifeng sudah mati, bagaimana dia bisa hidup kembali? Dasar bodoh, apakah kamu tidak melihatnya sejak pertempuran? Pria yang bertarung sengit denganmu tidak melakukan yang terbaik, itu sebabnya kamu bisa bertahan sampai sekarang. Su Siner menangis. Oh, apakah ada hal seperti itu? Long Chen pura-pura tidak tahu. Su Siner mencibir, itu karena mereka semua berencana untuk menyimpan kekuatan mereka dan bersaing untuk mutiara keberuntungan terakhir. Jangan bicara omong kosong. Berdiri di kejauhan, wajah Lian Wu Ying tenggelam, dan dia berteriak dengan keras, dia merasa ada yang tidak beres. Aku berbicara omong kosong. Kalian sekelompok idiot, menonton Su Yifeng terbunuh, dan duduk di pinggir lapangan, menyalahkanku karena berbicara omong kosong. Su Siner mencibir. Jelas, Su Siner membenci orang-orang di sekitarnya, dan dia membenci orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan ini. Dia meninggal, hanya saja dia tidak pandai belajar, dia tidak memiliki kemampuan itu, tetapi dia tetap harus menonjol. Ketika dia meninggal, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Lian Wu Ying mencibir. Dia sudah mati, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain, jadi apa yang saya katakan, saya tidak akan peduli sama sekali. Jangan kentut, Su Siner mencibir. Kamu mencari kematian, Lian Wu Ying tiba-tiba memiliki niat membunuh. Bunuh aku, kemudian lihat apakah anda memiliki kemampuan itu. Su Siner mencibir, dia menoleh untuk melihat Long Chen dan berkata. Para pembangkit tenaga listrik teratas hadir, salah satunya dihitung sebagai satu, tidak menggunakan semua kekuatan mereka, bahkan tidak setengah dari kekuatan mereka. Tujuan mereka adalah orb keberuntungan terakhir, yang akan meledak setelah pengorbanan selesai. Setelah bola keberuntungan dihancurkan, kepingan keberuntungan akan diledakkan, siapapun yang menangkapnya akan menyerap keberuntungan dan diberkati oleh keberuntungan. Petik 2. Diam, kau wanita gila. Ye Wu Chen tidak bisa menahan raungan, dia berdiri di kejauhan memegang pedang panjang di tangannya, sepertinya dia ingin membunuh Su Siner. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di arena jatuh ke dalam kelesuan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Siner benar-benar mengetahui rahasia arena, dan tidak hanya Su Siner yang mengetahuinya, tetapi banyak orang mengetahuinya. Su Siner hari ini sepertinya rusak dan rusak. Jika dia ingin menceritakan rahasianya, semua orang mendengarkan dengan cermat. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mengepung legion darah naga telah mengurangi serangan mereka. Diam, kenapa kamu tutup mulut? Apakah kamu tidak takut Su Yifeng akan bertarung denganmu? Jika Anda kehilangan satu orang, Anda akan memiliki satu kesempatan lagi. Tidak apa-apa sekarang, Su Yifeng sudah mati, dan aku, Su Siner, tidak tertarik untuk memperjuangkan bagian keberuntungan apapun, aku hanya menginginkan nyawa Longchen. Tapi itu tidak bisa murah untuk Anda. Orang yang mengetahui rahasia ini adalah Su Yifeng dan saya di antara murid-murid keluarga Siksuesu. Di antara ratusan juta orang yang hadir, kurang dari seratus orang yang mengetahui rahasia ini. Hei, seratus orang berbagi mutiara keberuntungan. Bagaimana saya melihat Anda kali ini? Sekelompok idiot bekerja keras di bawah dorongan orang lain, tetapi mereka tidak tahu bahwa Anda telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Om! Tiba-tiba kehampaan bergetar, pedang panjang menebas di langit, dan Yewuchen lah yang bergerak, dia tidak bisa menahannya. Cii! Pada saat Yewuchen mulai, Su Siner bahkan tidak memandangnya, ular piton raksasa di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan surat panjang, dan menggulungnya ke arah Yewuchen dengan akurat. Kulit Yewuchen sangat berubah, saat piton raksasa memuntahkan surat itu, punggungnya menjadi dingin, dan ancaman kematian memenuhi hatinya. Panggilan Sosok Yewuchen menghilang dalam sekejap, dan huruf hitam panjang ular sanca raksasa menyapu kekosongan, jelas dihindari olehnya. Ketika Yewuchen menghindari piton raksasa itu dan memuntahkan surat itu gelombang banyak orang berseru, celah hitam muncul di kehampaan yang digulir oleh surat panjang piton raksasa itu, seperti celah ruang, untuk waktu yang lama tidak tersebar. Ya Tuhan, bahkan hukum telah terkorosi. Seseorang berseru, ular sanca raksasa ini mungkin sangat beracun. Jika tertangkap, tidak akan ada tulang yang tersisa. Ingin membunuh seseorang, pergi dalam mimpi. Kekuatan keluarga Su berada di luar imajinasi Anda. Jika menurut Anda Su Yifeng terbunuh dan keluarga Su sangat mudah diintimidasi, Anda buta. Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk memperjuangkan mutiara keberuntungan. Karena saya tidak bisa mendapatkannya, Anda tidak ingin mendapatkannya dengan mudah. Para idiot yang masih berjuang, jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Hidup dan darahmu hanyalah kunci untuk membuka pengorbanan. Bukankah menyenangkan untuk terus berjuang demi keberuntungan terakhir? Pemimpin Anda hanya memperlakukan Anda sebagai alat. Su Siner mencibir. Jangan dengarkan dia, dia gila. Seseorang berteriak. Namun, pembangkit tenaga listrik yang mengepung legion darah naga semuanya mundur dan saling memandang. Mereka tidak tahu harus mendengarkan siapa, tetapi mereka merasa bahwa kata-kata Su Siner tampak lebih benar. Untuk sesaat, suasana di medan perang tiba-tiba menjadi aneh. Bab 4250, Sinar Cahaya Tidak Cukup, Gunakan Hidupku Untuk Menebusnya. Jadi, kita semua menyalahkan Long Chen dan Monian. Apakah Long Chen dan Monian benar-benar ingin mematahkan jebakan ini untuk menyelamatkan semua orang? Apakah mereka begitu baik? Su Siner mencoba membalas dendam pada Lian Wu Ying dan yang lainnya karena tidak diselamatkan. Kata-katanya harus lebih kredibel. Untuk sementara waktu, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya secara pribadi, dan dikam ras manusia, itu bahkan lebih meledak. Sebelum seseorang menghasut ras manusia yang kuat untuk membunuh Long Chen dan yang lainnya, hasilnya adalah kematian dan cedera paling tragis dari ras manusia yang kuat. Karena mereka mengambil langkah pertama, orang kuat lainnya datang, mereka terjebak di tengah, dan dikepung oleh musuh. Ratusan juta orang kuat keluar, dan hanya ratusan ribu yang kembali. Ratusan ribu orang kuat ini tercengang, kaget dan marah, dan tiba-tiba seseorang berteriak. Kamu, ibu, siapa yang membujuk tadi? Aku membunuhmu. Orang-orang ini tidak menyalahkan diri sendiri karena kurang otak, tetapi menyalahkan mereka yang diam-diam mengaum, tetapi saat itu sangat kacau, siapa tahu siapa yang berteriak. Jangan percaya padanya, dia bersama Long Chen, dia membantu Long Chen keluar dari pengepungan. Seseorang tidak bisa menahan teriakan. Tetapi setelah pria itu berteriak, dia menyadari ada yang tidak beres. Ada banyak orang di sekitarnya yang meliriknya dengan pandangan menghina. Bisakah dia meneriakan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu? Long Chen dan Su Xiner, lalu membunuh Su Yifeng. Apakah Anda tidak melihat bahwa Su Xiner akan melawan Long Chen dengan putus asa sekarang? Justru karena saya harus bekerja keras dan tidak mau pelit kepada orang lain, maka rahasia itu terkuak. Lian Wu Ying, Ye Wu Chen, Gos Dao Seng Ling dan pembangkit tenaga listrik lainnya memiliki ekspresi suram, mereka berharap bisa menghancurkan Su Xiner sampai mati. Tapi ada tiga monster menakutkan di sekitar Su Xiner. Kecuali jika mereka berkerumun, ketiga monster itu akan bekerja sama satu sama lain, dan mudah menderita kerugian besar jika mereka lewat sendirian. Meskipun mereka membenci Su Xiner, mereka semua ahli di satu sisi dan tidak pernah bekerja sama dengan orang lain dalam hidup mereka. Mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Karena kamu tidak ingin memanfaatkan semua orang, mengapa tidak menghancurkan pengorbanan bersama, dan tidak ada yang bisa berbagi keberuntungan, bukankah lebih baik? Long Chen berkata dengan ringan. Hahaha. Su Xiner mencibir, Long Chen, apakah menurutmu aku bodoh? Apakah Anda masih ingin menggunakan saya? Bodoh? Apa menurutmu kau bisa menghentikan pengorbanan dengan menghancurkan tiga berkas cahaya? Begitu pengorbanan dimulai, itu tidak dapat diganggu. Bahkan jika Anda menghentikan semua pancaran cahaya, itu tidak berguna. Kekuatan darah dan jiwa juga bisa memulai pengorbanan. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa berkas cahaya yang Anda selatelah muncul kembali? Petik 2. Long Chen terkejut dan melihat seberkas cahaya yang telah dia selat. Adegan yang mengejutkannya muncul, dan berkas cahaya itu benar-benar muncul lagi. Hanya saja pancaran cahaya ini berbeda dengan aslinya. Sinar cahaya redup dan ditutupi dengan sentuhan darah. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda bahkan tidak dapat melihatnya. Jika seberkas cahaya tidak cukup, gunakan hidupmu untuk menebusnya. Selama Anda memiliki cukup hidup, bahkan jika Anda menghentikan semua berkas cahaya, Anda masih dapat memulai pengorbanan. Hanya saja jika Anda menghentikan tiga berkas cahaya, Anda akan membutuhkan lebih banyak nyawa untuk diisi. Jadi, jika Anda menghentikan semuanya, orang-orang di sini harus mati 99% dari waktu. Ini jalan buntu. Jika orb keberuntungan tidak meledak, penghalang cincin tidak akan pernah hilang, dan semua orang akan terjebak di sini. Jadi, Anda tidak perlu memainkan trik cerdik itu, semua perjuangan sia-sia, jika Anda tidak mematahkan tiga berkas cahaya, mungkin sekarang mutiara keberuntungan telah terbuka. Su Siner berkata dengan dingin. Long Chen terkejut. Dia mencari jiwa Su Yifeng, tetapi jelas bahwa Su Yifeng tidak tahu sebanyak Su Siner, dan dia tidak tahu apakah Su Yifeng tidak mengingatnya saat itu, atau apakah kepala keluarga Su mengambil merawat Su Siner sendirian. Long Chen, apa yang dikatakan wanita ini mungkin benar. Saat ini, kata Monian, dan pertarungan sengit antara dia dan Yan Wuji untuk sementara dihentikan. Suara Monian sedikit sedih. Dia telah mengamati seluruh arena, tetapi seperti yang dikatakan Su Siner, mereka tidak melakukan apa-apa. Suasana di dalam arena terasa aneh, dan semua orang di luar arena saling memandang dengan cemas. Mereka sangat terkejut. Mereka akhirnya mengerti bahwa arena ini benar-benar sebuah pengorbanan. Dan semua orang kuat di arena dianggap sebagai pengorbanan. Konferensi Raja Suci ini adalah konspirasi, konspirasi besar. Tetapi mereka berada di luar penghalang, tidak ada cara sama sekali, penghalang tidak dapat ditembus sama sekali, menyerang secara paksa, hanya akan membunuh diri mereka sendiri. Untuk sementara, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti semut di panci panas, saya tidak-tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, di antara semua kekuatan, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini, dan sekarang semuanya digunakan, dan pada saat yang sama mereka merasa sangat tidak berdaya. Itu adalah orang-orang dari Akademi Lingkiau. Melihat bahwa pertempuran telah berakhir, mereka diam-diam menghela nafas lega. Hampir semua orang berkeringat untuk para murid Akademi. Pertempuran barusan terlalu menakutkan. Legion Darah Naga hampir memilih lebih dari setengah makhluk di arena. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Untungnya, Sisi ini bertahan. Setelah ketakutan, orang-orang diam-diam mengacungkan jempol untuk Dragon Blood Legion. Kekuatan bertarung Legion Darah Naga terlalu menakutkan. Dari atas ke bawah, mereka adalah yang terkuat di antara yang kuat, dan elit di antara para elit. Yang paling mengejutkan mereka adalah kerja sama para prajurit Darah Naga begitu luar biasa sehingga sepertinya ribuan orang bekerja dengan satu hati untuk memusatkan kekuatan mereka. Jadilah penakut. Pertempuran di arena dihentikan, dan pembangkit tenaga listrik di luar menghela nafas lega. Mereka semua fokus pada Long Chen dan Susi Ner, karena tindakan selanjutnya dari keduanya akan mempengaruhi arah seluruh arena. Apa tujuanmu memberitahuku ini? Tampaknya kata-kata Anda sangat bermanfaat bagi saya sekarang. Bukan karena kamu tidak menyukai Su Yifeng sejak lama, aku membunuhnya, kamu sangat berterima kasih padaku, dan kemudian kamu ingin membantuku. Kata Long Chen. Susi Ner menggertakkan giginya dan berkata, Terima kasih. Saya tidak sabar untuk makan daging Anda dan minum darah Anda. Saya mengatakan ini untuk mengakhiri perang gesekan yang membosankan ini dan langsung ke intinya. Oh, tema apa? Long Chen bingung. Tidak masuk akal menggunakan nyawa beberapa antek untuk membuka kunci orb keberuntungan. Saya akan menggunakan seluruh hidup Anda untuk membuka orb keberuntungan, dan saya ingin Anda melihat orang-orang di sekitar Anda mati satu per satu. Wajah Susi Ner suram dan asli. Dengan kekuatanmu, keinginan besar ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Long Chen berkata dengan ringan. Apakah begitu? Belum tentu demikian, bukan. Sekarang para gangster tidak mau bekerja keras gelombang jika Anda ingin membuka mutiara keberuntungan, Anda hanya perlu membunuh semua orang Anda, dan Anda hanya membutuhkan yang teratas. Jika yang kuat mengambil tindakan, mereka dapat dibunuh di sejenak. Susi Ner berkata dengan dingin. Apakah mereka akan mematuhi perintahmu? Long Chen bertanya. Tentu saja tidak, tetapi mereka tidak punya pilihan, jika tidak semua orang akan menyianyikannya. Sekarang orang-orangmu telah melalui pertempuran besar, dan kekuatan tempur mereka telah habis. Sekarang mereka ditembak, mereka benar-benar rentan. Saya tidak peduli apakah mereka bersedia memberi mereka waktu untuk pulih, terserah siapa yang dapat menghabiskan lebih banyak energi. Susi Ner berkata, menatap Lian Wu Ying dan yang lainnya. Bagaimana jika saya hanya ingin mendapatkan penawaran dan tidak ingin berkontribusi? Lian Wu Ying dan yang lainnya murung dan tidak berbicara, tetapi Susi Ner memandang Long Chen dengan ekspresi kemenangan, dan berkata, Kamu membunuh kerabatku, dan aku ingin kamu melihat kerabatmu mati di depanmu satu per satu. Aku tidak akan langsung membunuhmu, tapi aku akan menghentikanmu untuk menyelamatkan mereka. Saya ingin biarkan Anda menyadari apa itu keputus asaan dan apa itu ketidakberdayaan. Om! Tiba-tiba tiga binatang purba Susi Ner bergerak, mereka berbentuk pin, dan mengepung Long Chen di tengah. Terima kasih.